Hai asyikun dong hari ini kita mau main game Sakura ya Mio 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 aku mau lari-lari Mio Iya kak lari-lari aja Mio gak pernah ngarang kakak Hah iya Mio lupa kita akan punya kolam renang Mio Iya kak kolam renang ban terbang-terbang iya Mio kolam renang ban terbang-terbang aku juga pengen ikutan terbang Wah ternyata kita bisa ikutan terbang Mio kolam renang terbang-terbang Wow kerennya keren Iya kak ini juga bisa terbang-terbang kak Wah keren ya Mio aku mau main ini dulu sebelum aku jalan-jalan mau jalan-jalan kemana kak Gak tau Mio terserah nanti aja oke ini semuanya bendanya bakal melayang nih Wah iya kak bendanya bakal melayang Nuh dari tadi melayang-layang terus kenapa ya Itu trampolin kak bendanya jadi melayang-layang yaudah Mio ayo kita jalan-jalan Kita kemana lagi ya itu apa Mio ya kak itu apa kak kayaknya enggak asing di bentuknya Mio apa itu kak bentuk apa kak itu itu skibidi Mio itu skibidi monster skibidi monster apa itu Hah itu ternyata skibidi monster koper Hah beneran nih ini skibidi monster koper Apa bener itu skibidi Aku takut nih Mio mana ya Aku dimana ini aku di dalam perut skibidi koper Hah Mio mana apa jangan-jangan Mio dimakan skibidi koper ya skibidi monster skibidi monster koper apa Mio ada di dalamnya ya Hah dimana Mio Mio mungkin punya jalan keluar yang lain Mio akan coba untuk parkur di sini ini apa sih kayaknya cairan hijau ini nggak boleh disentuh deh kayaknya ya soalnya kayaknya cairan hijau nya kayak gitu aku pencet apa pegang apa dulu di sini banyak makanan dan minuman bahkan ada ke gelas juga di situ Wah sekarang kita naik ke botol Wah ternyata ada botol di sini kalau kena cairannya panas banget aku rasanya kayak mau meleleh di sini itu pun belum kena cairannya Kayaknya ini usus deh khusus khususnya monster koper kita masuk aja Wah ususnya monster koper bolong Pantesan dia galak makannya sembarangan Hah ini dimana Wah ternyata terputus Wah ini apa Apa ini Mio mana ya Jangan-jangan Mio kenapa gigit lagi Coba aku lihat Kalau gigit sih nggak ada Apa dia ketelan ya Aduh aku cari bantuan Kalau memang dia ketelan Langsung cari bantuan aja Oh jangan diep aja Aku kalau mau masuk ke dalam mulutnya harus cari bantuan dulu Nah itu ada orang Nah itu dia Wah kakak kakak Ada apa dek Kakak kakak aku minta tolong dong gak Minta tolong apa Lanterin aku masuk ke dalam mulut skibi di koper Hah masuk ke dalam mulutnya yaudah deh aku bantuin Memang kenapa Ada adikku nangkut disana aku kasihan Yaudah ayo Ayo kak Iya ayo Yang lain ikut nggak kak Kayaknya mereka nggak ikut deh Kita berdua aja Mereka kan pikirannya rada-rada Nggak bisa apa-apa mereka Kakak aja kakak bisa bantu kamu kak Ayo kak Aduh kakak Aduh kakak ayo ayo kak Kak Ayo kak kita masuk ke dalam mulutnya Pelan-pelan Masuk ke dalam mulut skibi di koper Untuk mencari Mio Oh kak Kita udah nyampe kak Sekarang kita kayaknya harus parkur deh kak Ini namanya kayak Apa ya Cairan-cairan Yang bisa bikin kita menjadi meleleh Kamu nggak boleh sentuh cairan itu ya Karena bisa bikin kita meleleh Oh iya ya kak Nggak usah sentuh Ya jadi aku nggak akan sentuh cairan ini Ah aku ternak sentuh kak Kalau sedikit sih nggak apa-apa Tapi jangan berlebihan Ya kak Maaf Aduh sekarang kita naik ke apa ini kak Ini usus Oh usus Oke Wah ususnya jebol Sekarang kita naik-naik Naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali Nah kita udah berhasil nih Hah Mio Eh kamu jangan Udah kamu udah pakai penutup mata Ya tapi aku sisakan lubang kecil Mio Mio Hehehehe Ada apa Mio Hehehehe Hiyaa 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 aku akan membesar ya aku bisa membesar jika memakai baju pembantu namanya juga al-hazim nah wah skibidnya ternyata gede loh skibidi koper aku akan menghancurkan muskibidi koper kamu mau lari kemana lagi skibidi koper skibidi koper kamu nggak bisa kemana-mana skibidi koper wah tersisa gigi giginya saja Hah ada bulatan merah-merah aku pukul 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 dan pukul dan pukul dan pukul pukul berhubung dia udah hancur aku hancurin bagian dalamnya aja juga masuk ya Nah aku nggak perlu takut jadi aja gede gede jadi gede ya aku bisa berubah jadi gede ya aku hancurkan khusus buntu semuanya aku hancurkan ya nggak peduli apapun aku akan hancurkan demi hancurkan Wow semuanya akan aku hancurkan woi semuanya semuanya akan aku hancurkan usus-ususnya juga akan aku hancurkan berkini tidak bisa bernafas lagi di dalam tubuh ini kan dia masih punya organ-organ tubuh jadi harus aku hancur karena permata ini kayak buah sesuatu sih strawberry harus aku hancurkan woi dia pecah berkeping-keping nah India sudah aku hancurkan semuanya kan usus-ususnya juga udah nah ini belum ini belum nah ini belum udah semua akan nah sekarang aku aku keburu jadi di Anun nanti jadi apa itu jadi asap Wow aku harus kembali Hah akhirnya aku bisa kembali Yuta aku sudah menghancurkan semuanya ah aduh aku pusing kenapa ya tiba-tiba aku pusing eh mataku buram Hai Hah aku kok jadi kayak gini aku kok rambutnya lebih hitam ngapain aku pakai gaun-gaun kayak gini eh aku akan pergi ke kakit Kak Yuta Mio kamu sadar sadar apa kak Mio dari tadi kayaknya tidur deh kak Hah diaruh oleh berlian yang ada di dalam badan skibi di koper tadi kamu dipengaruh loh Hah Mio dipengaruh masa kak ya Mio kamu dipengaruh Mio huh ngeri banget loh Mio Hah iya dah Kak Mio ganti baju dulu deh Mio nggak mau penampilan kayak gini Mio nggak mau penampilan kayak gini Mio tahu trauma bajunya akan Mio bakar dan buang sementara Mio akan ganti baju yang bagus nggak mau baju ini Mio trauma bajunya huh Mio nggak mau pakai baju kayak gitu lagi Mio pakai baju ini Hah Mio lagi trauma Mio kamu ganti baju juga Mio kamu jangan pakai baju tadi ya baju tadi kamu buang aja Mio Iya Kak baju tadi Mio akan buang aja Kak Oh iya Mio bajunya harusnya kamu buang jangan anu ya Mio biar kamu tidak trauma ya Kak ya udah aku mau ganti baju dulu ngapain aku bantuin mereka ya oh iya kan aku baik hati mandi dulu nggak sih mandi dulu ah iya aku kenapa besar kecil terus sih nah mandi dulu yang seger habis keringetan mandi dulu sudah selesai aku sudah selesai mandi aku wangi sekarang udah nggak kayak tadi ah akhirnya Yuta kamu nggak mau terima kasih sama aku nih aku minta bayaran dong aku udah bantuin kamu wah kamu kasih aku tas nih ya pas untuk kakak di dalamnya ada isi tas wah aku dikasih tas baru gara gara-gara aku sudah bantuin Yuta makasih Yuta udah dibelikan tas baru aku suka tas baru tas baru waktunya aku unboxing tasnya buka 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 waktunya aku buka taram wah ini kan tas mewah yang elegan itu wah aku suka sama tasnya oh iya aku mau kasih kan om ini kado kalian semuanya aku kasih kado nah itu kado untuk kalian semua dadah Kak Noto dadah dadah Kak Taiga ya dadah mau kasih ya kado nya ya sama-sama dadah ya dadah aku mau pulang ke rumahku dulu Taiga sama Noto udah pergi nggak ya ya mereka udah pergi dedikasi ya dia pergi hehehe oke teman-teman sudah dulu video hari ini jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati